satu kebaikan itu tidak menjadi sempurna kecuali dengan tiga tiga hal ya, kebaikan apapun itu satu kebaikan tidak menjadi bagus, tidak menjadi sempurna kecuali dengan tiga yang pertama, bitasririhi dengan menganggap satu kebaikan yang kita lakukan itu kita anggap itu baru sangat sedikit sekali yang kita lakukan itu sangat sedikit sekali yang kedua, bitajrihi segera melakukannya dan yang ketiga, wasitrihi dan menyembunyikan kebaikan ini Ingat selalu ini jemaah sekalian Satu kebaikan, amal apapun yang kita lakukan Itu tidak menjadi sempurna dan bagus dihadapan Allah Kecuali dengan tiga ini Yang pertama, kita selalu merasa itu kurang Kita selalu merasa itu sedikit Misalnya baca Al-Quran Baca Al-Quran Jangan antum baca dua halaman kemudian Ah lumayanlah ada orang yang tidak baca Al-Quran Kan kadang kita begitu Sehingga kata lumayan itu Membuat kita tidak membaca halaman yang ketiga Coba kalau kita katakan Uh masih sangat sedikit Lihat masih ada orang yang baca satu juz Maka kita akan termotivasi untuk membaca halaman yang ketiga Keempat, kelima dan seterusnya Itu dalam urusan dunia Lihat kepada orang yang dibawa Tapi dalam urusan ibadah Lihat kepada orang yang ada di atas Jadi selalu menganggap Apa yang kita lakukan itu sedikit, kecil Yang kedua Selalu berusaha Untuk segera Jangan menunda Kebaikan itu segera dilakukan Jangan menunda Dan yang ketiga Selalu sembunyikan kebaikan itu Jangan selalu mau nampak kebaikan dari kita Selalu sembunyikan Usahakan orang tidak tahu Kalaupun orang tahu Usahakan kita Imam Syafi'i mengatakan Aku berharap ilmu ini tidak pernah dirisbatkan kepada diriku Subhanallah Saking mereka ingin menyembunyikan amalan mereka Dulu ada Daud Salah seorang ulama Daud Beliau berpuasa selama 40 tahun Istrinya tidak tahu Istrinya yang satu rumah Satu ranjang Tidak tahu Ketika dia mau pergi ke pasar Buka lapak di pasarnya Ketika dia mau pergi ke pasar Membuka dagangannya Istrinya menyiapkan sarapan Dia bawa sarapannya Istrinya menduga Sarapannya akan dimakan di pasar Di tokonya Ternyata sampai di sana Dikasih ke orang Diberikan ke orang lain Begitu dia pulang Sudah dekat maghrib Dia sholat maghrib Habis maghrib Dia minta makanan kepada istrinya Istrinya menyangka bahwa dia makan malam Setelah sholat maghrib Setelah itu dia makan di maghrib Ternyata buka puasa Selama 40 tahun Istrinya saja tidak tahu Jemaah sekalian Siapa yang menceritakannya Sampai kita tahu sekarang Yang menceritakannya adalah Kawan-kawannya yang mendapati hal tersebut Yang ketika mendapati dia Ternyata adalah orang yang menjaga puasa itu Selama 40 tahun Dia lakukan demikian Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT Jadi dengan Selalu menganggap Remeh Apa yang kita lakukan Dari kebaikan Artinya selalu menganggap kecil Apa yang kita lakukan Sehingga kita termotivasi Untuk melakukan yang lebih besar lagi Yang kedua Jangan pernah menunda Harus segera Dan yang ketiga Berusaha sembunyikan kebaikan Kebaikan tersebut